Pemainannya juga apa aja, berbagai merek banyak, ada Hot Toys, ada Marvel Legends, mungkin teman-teman kreatif, geng kreatif ada yang tau ya. Terus pake punya kamera. Waktu Mas Agam dari tahun 2012 kemarin, sampai sekarang tahun 2020, berarti kan sudah 8 tahun ya, ini menekuni dunia toy photography. Itu ada suka dukanya gimana Mas, suka dukanya di dunia toy photography? Iya. Oke, tadi pertanyaanku adalah, suka dukanya Mas, waktu lagi toy photography? Kalau saya biasanya tuh foto, itu outdoor kan ya, foto di luar ruangan gitu, biasanya kalau lagi traveling saya foto, jadi suka dukanya tuh campur. Jadi biasanya kalau latinya tapi kayak aneh gitu, gitu kan. Atau bahkan biasanya kan, di tempat wisata tuh ada anak kecil, tau-tau, ngambil mainan saya gitu. Ada tuh, kayak gitu. Jadi, itu salah satu dukanya ada juga, karena mainannya ini kecil, jadi sudah kita posein di luar, terus ketiup angin jatuh, yang kayak gitu-gitu sih. Lebih ke, mempengaruhi orang sekitar dengan kegiatan positif, kayak gitu-gitu. Setelah lihat hasil fotonya, wah bagus ya, gini-gini, yang kayak gitu-gitu sih. Saya sukanya kayak gitu. Wow, oke. Jadi kalau... Ya, jadi kalau kita udah lakukan suatu karya, terus karyanya di sampah positif, itu rasanya happy gitu ya. Yes, betul-betul-betul. Dan diapresiasi ya, waktu lagi foto-foto ternyata banyak yang suka. Banyak yang suka, iya bener. Oke, nah, Mas Agam, untuk fotografi ya, kenapa kok Mas Agam pilihnya toy fotografi? Dari sekian banyak tipe fotografi, kenapa toy? Eh, halo Mas Agam? Oke, nah, tadi pertanyaanku Mas, buat yang tadi sebelum keputus, Kalau pas misalnya, kenapa dari sekian banyak fotografi, Mas Agam pilih toy fotografi? Apakah karena memang di belakang itu banyak action figure, karena hobi action figure juga? Ya, oke. Kenapa pilih toy fotografi? Kalau saya sih lebih... Saya basicnya kan emang kolektor mainan ya. Saya tuh paling beban kalau dibilang fotografer, karena sampai sekarang pun masih... Saya basicnya emang kolektor mainan, jadi dengan ketemunya toy fotografi gitu. Kalau dulu kan mainin ini kayak kita ngomong sendiri, digerak-gerakin sendiri, berimajinasi sendiri gitu. Kalau sekarang jadi bisa dapetnya cuma dipajang, dilihatin, tapi bisa dikaryakan gitu. Oke, oke. Tadi pertanyaan berikutnya nih Mas, dari teman-teman geng kreatif. Banyak yang nanya, kalau mau jadi kayak Mas Agam nih, jadi toy photographer, peralatan apa sih Mas yang mesti kita punya? Peralatannya yang pasti punya mainan. Mainannya juga apa aja, berbagai merek banyak. Ada Hot Toys, ada Marvel Legends, mungkin teman-teman kreatif, geng kreatif ada yang tahu ya. Terus punya kamera, kamera juga apa aja. Bisa handphone, bisa mesh, bisa DSLR, bisa GoPro juga bisa. Itu sih dua alat itu yang kita butuhin pastinya ya. Oke, sebenarnya simple ya, cuma punya kamera sama punya mainannya. Mainannya juga sembarang ya Mas? Atau kalau mainannya Mas Agam gimana? Kalau saya juga mainannya campur-campur. Dari yang kecil sampai yang gede, juga ada berbagai macam bentuk gitu. Sekarang koleksi mainannya udah ada berapa Mas? Bahkan mainan dari restoran ayam juga bisa dipakai. Kayak gini nih. Gak kayak hitung? Kita hitung sih ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam, enam lemari. Wow! Bisa dijelasin lebih dalam Mas, mainan, tipe mainannya. Ya, kalau tipe mainan, apa aja bisa dipakai. Dari mainan yang premium, yang jutaan sampai yang puluhan ribu juga tetap bisa dipakai. Pakai Lego yang kecil-kecil. Gak usah yang ori, yang non-ori juga bisa dikaryakan gitu kan. Kamera pun juga gitu, bisa pakai handphone. Saya pun baru punya kamera mirrorless itu 2015. Karena sebelumnya emang gak ada aim untuk beli kamera. Karena emang balik lagi, saya basicnya kolektor mainan. Ada punya duit lebih, belinya mainan baru, bukan beli kamera gitu kan. Jadi, dapet kamera pun juga dari hasil ikut lomba. Jadi, ikut lomba. Saya pakai foto mainan. Dan Alhamdulillah dapet juara satu. Akhirnya punya kamera pertama tuh, mirrorless. Gitu. Nah, dari situ baru mulai belajar. Baru mulai belajar fotografi sampai sekarang. Gitu. Jadi, kalau alat sih gak jadi alasan ya. Saya soalnya banyak banget teman-teman yang nanya nih. Kayak, Bang, saya gak punya mainan mahal. Saya gak punya kamera DSLR gitu. Jadi, itu bukan halangan sebenarnya. Untuk tayfotografi. Gitu. Wah, oke. Jadi, mainan dari yang murah pun bisa? Kalau saya sekarang cuma pakai kamera ini. Ini satu-satunya kamera yang saya punya. Lensanya juga cuma... Boleh dijelasin, Mas? Tanpa kita sebut merek ya. Kameranya tuh apa, mirrorless. Terus lensanya apa, gitu. Jadi, gak. Lensa... Paling sering pakai ini. Fix 50 mili. Bukaannya... Berapa ya? 45 mili Android yang 5 juta ke atas. Kameranya udah bagus banget, gitu kan. Udah bisa banget dipakai buat tayfotografi. Ya. Wow. Jadi, sebenarnya tadi kayak Mas Agam juga bilang, Tidak ada halangan ya. Mau punya kamera, ya pakai foto pakai handphone juga bisa. Karena handphone sekarang udah canggih-canggih. Handphone sekarang udah canggih-canggih. Udah proper banget. Saya jaman 2012 pakai handphone yang bisa dibilang kameranya belum sebagus sekarang, gitu ya. Jadi, kalau dulu tuh suka ngakalin kalau pakai handphone, paling nggak kita dapat cahaya yang bagus tuh dari cahaya matahari. Di golden hour lah, kalau orang-orang bilang, ya. Wah, nggak, nggak, ya. Golden hour, betul. Jadi, ngakalinya fotonya harus di jam itu aja, gitu. Di luar itu, ya bisa, tapi emang nggak maksimal. Gitu. Karena cuma pakai handphone yang medium lah, medium. Ya, itu Spider-Man salah satunya, ya. Yang kedua, yang pasti kalau mainan sekarang ada namanya artikulasi tuh udah cukup banyak. Jadi, bisa diposain sedemikian rupa, gitu kan. Terima kasih.